Halo kawan Sobat Sa, balik lagi di RIP Kids Videos, gimana kabarnya sehat ya? Nah kawan Sobat Sa, ini hari kita bakal ngegibahin salah satu back terbaik di Sobat Sa S Walaupun dia cuma pemain SR ya, ngalahin gak bukan si Singo Takasugi bakal kita gibahin nih di kelasnya Bang Obed Tapi sebelum itu gue mau pamer dulu Jadi kemarin gue ngegaca kawan Sobat Sa Red Ticket, itu gue dapet si Kazuo, sampe PT sih nih si Kazuo Tachibana Yang gue bikin kaget gue dapet gratis dari tiket merah itu Masao Tachibana kawan Sobat Sa, dari Free Ariane Jadi gue punya dua-duanya nih, gue masih bingung mau pake dia apa enggak Tapi dia GG juga sih kalau sempat saya, gue sempat ketemu sama tim yang pake dia nih Si Masao ditaruh di tempatnya Shinji, si Kazuo di tempatnya Shioda nih Itu deh jadi langsung lakuin shooting, kalau pemain tengah ngecrossing ke depan nih Kalau ini kan si Shinji bakal ngoper ke TP nih, pake umpantainya dia Nah kalau kita pake si Kazuo sama Sao, itu dia langsung shooting kawan Sobat Sa Mane, sundulannya itu yang twin bone gak bisa dihalau Jadi menurut gue, Kazuo sama Sao GG sih, cuman harus max begitu kawan Sobat Sa Jadi untuk pemain baru kayak gue, nanti aja dia ngeupdainya Gue simpen dulu, dibangku cadangan Karena formasi kayak gini aja gue udah cukup banget Maksudnya disini karena ada cards ya, dia ngebantu banget nih cards nih kawan Sobat Sa Bisa ngerubah pertahanan lo, gue gak ngomong-ngomong nih kawan Sobat Sa Lo bisa liat sendiri pertahanan gue biru mulu kawan Sobat Sa, enak banget diliatnya Kemarin itu gue bawa blur mulu, merah, 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 abu-abu kadang-kadang kan seri Nah sekarang lebih banyak menangnya, mungkin karena ada cards ya Jadi gue saranin nih, buat lo yang demen banget ngeliat warna-warna biru begini Nanti kalau cards diri banner, mending lo alin aja Begitu, nah langsung aja kita langsung masuk kelasnya Bang Obed Buat ngebahas Shingo Takasuki kawan Sobat Sa Nah langsung aja kawan Sobat Sa, kita lanjut nih Gimbahin si Shingo Ini si Shingo termasuk back yang gak tergantikan ya Dia modelnya kayak Charles Puyol nih, kalau di Barcelona Kayak Sergio Ramos kalau di Madrid sama Hamka Hamza kalau di Indonesia ya Pokoknya dia gak tergantikan deh, soalnya kenapa? Dia ini punya 3 skill penting Dia punya block, dia punya tackle, dia punya aerial defense ya Maksudnya bola-bola tinggi dia ini bisa diandelin Kalau back-back lain mungkin cuma punya 2 skill, block sama tackle doang Tapi kalau Shingo gue gak tau kenapa nih, dia ini skillnya lengkap Gue sih ngarepinnya nanti Daniel nih Dia kan defense juga ya si Daniel posisinya Bakal ngegantin si Shingo Biar formasi IT SSR semua Cuman sampai sekarang belum juga keluar S-back yang bisa nyundul ya Jadi pasti semua orang masih pakai si Shingo nih Nah ini si Shingo katanya pengobet Nasionalnya ini asli dari Jepang ya Kalau dari Indonesia mungkin Shingo tak sudi Itu dari Jawa ya Nah ini posisinya dia ini back Tipe kekuatan Dia spesialis aerial defense sama nge-block Dia tackle juga bisa nih kawan-kawan Ingat ya tackle sama slide tackle beda Tackle itu gak harus pakai kaki Kalau slide tackle baru pakai kaki Kawan-kawan baca Nah pertama kita masuk ke skill awalnya nih Kita masuk ke skill pertamanya dia Itu namanya chest block Ini si Shingo Dia bisa nge-block musuh tembakannya Pakai dadanya Tapi kurang salon ya Kalau si Zaki kan pakai muka ya Lebih menantang ya bedaan diri emang Nah ini bakal berguna Buat tembakan jarak jauh kawan-kawan Semakin jarak blocknya itu dekat Itu efeknya semakin gede Nah ini skill chest blocknya Itu bisa Nurunin Tekanan buat keeper kita Cara signifian kawan-kawan Jadi ibaratnya bola gak langsung Kena keeper kita Jadi bisa dihalau dulu sama Shingo Jadi stamina nya Shingo yang bakal Hantem duluan Jadi bisa Buat keeper lo aman lah Kalau awal-awal gitu Terutama ini sama Pemain-pemain yang Atau tim yang lawan ini Dia pakai Tendangan-tendangan Yang jauh Itu timnya dia kebanyakan shooter ya Maksudnya Dia mungkin dia naruh Misuki Jun Dia naruh Subacca Dia naruh Tipe Tapi gak mungkin juga Semua ditaruh shooter ya Tapi kalau ada juga Abis loh Lama-lama Dishootingin terus Walaupun pertahanan itu tim Pasti jelek ya Kalau gak ada Defense nya Begitu Lanjut Kita masuk ke skill Keduanya ini Si Shingo Dia punya Robust build Itu Ngasih pasif Peningkatan stamina nya 200 Sama lompatan itu 10% Pas Max level Staminanya ini Bisa ningkatin Jutsu Aduh Bisa ningkatin skill Ngeblok nya dia Ngasih Pasif Itu Ke Shingo Itu Lompatan Yang lebih tinggi ya Sama Dia ini Bakal ngasih keuntungan Pas lagi Berhadapan Di bola-bola udara Gitu Nah ini Kepakai banget Si Shingo Untuk saat ini Karena Ya begitu deh Sekarang metanya Meta-meta crossing Begitu 442 Lanjut ke skill Tidaknya Si Shingo Itu Dia punya skill Namanya Charger slam Nah ini Skill tackle nya Dia kawan sobat Dia itu Bisa Buat Musuh jatuh Nah kalau Abis Dia buat Musuh jatuh Dia ini Robust stamina Kalau Charger slam Ini berhasil Begitu Jadi BD bisa Ngambil Stamina Loh lah Gitu Kalau lo kena Tapi nih Jarang banget Dipake sama Shingo Kalau Gue perhatiin Nggak sesering Si Gido Sama si Masao Kalau Masao Sama Gido Sering banget Ngeluarin tackle Tackle kayak gini Untuk pemain tengah Skill tackle Kayak gini Bakal berguna banget Buat ngejebak Penyerangnya Yang coba Masuk ke daerah Penalti kita Tapi Yang tadi gue bilang Kalau Shingo Jarang Ngegunain skill ini Dia lebih sering Ngegunain skill Bloknya Sama Aerial Defense Begitu Kawan Sobat Nah Lanjut Ke skill terakhir Skill yang Kepake Setelah Chess block Itu namanya Aerial Pressure Shingo Takasugi ini Rompat tinggi Ke udara Buat Bola-bola tinggi Dalam jangkauannya Maksudnya Dalam rank Tapi kayaknya Dia gak punya Jangkauan Skill ini Soalnya Dia kalau ditaruh Di striker Juga bisa Ngegolin Kawan Sobat Pakai skill Aerial Pressure Nya Maksudnya Pakai skill Udaranya Nah Dia Mencuri Stamina lawan Skillnya Sama Kayak Tadi Charger Slam Itu Kalau Sukses Ngehalau Bola tinggi Pasif Lompatan Dari Robust Build Itu sama Sama Pasif Dari Aerial Pressure Ini Ngasih Shingo Red Sukses Keberhasilannya Itu Dalam Perebutan Bola-bola udara Nah Itu Dia buat Mencegah Musuh kita Ngelakuin Shoot on Side Jadi Begitu Shingo Lanjut Kita masuk Ke Recommended Tactics Atau Kartu Taktik Buat Shingo Yang Pas Dia Cuma Satu Sih Maksudnya Rekomendasinya Cuma Satu Disini Sama Ngobet Itu Kita Bisa Pake Aerial Advantage Unggul Dalam Ketinggian Terus Jangan Lupa Kartu Taktik Ketiganya Kita Kasih Power Yang Kekuatan Sesuai Tipenya Dia Set Set Lompatan Biar Nambah Efek Lompatannya Tapi Karena Sekarang Shingo Sering Beradu Sama Shingi Sanada Jadi Gue Saran Lo Tuker Salah Satu Tapi Menurut Gue Blok Kuncinya Lo Bisa Ganti Sama Ahli Rebut Posisi Dengan Setup Yang Sama Lompatan Biar Lo Bisa Menang Lari Shingi Soalnya Metanya Sekarang Kita Tahu Shingi Nah Overview Buat Si Singo Ini Kata Si Bang Obet Singo Takasugini Itu Dia Memiliki Kuatan Di Bola-bola Udara Sama Efektif Buat Mencegah Musuh Itu Melakuin Gol Pake Shoot Onside Pas Dia Nerima Bola-bola Crossing Nah Dia Juga Bisa Ngeblok Sama Tekale Kayak Yang Tadi Kupilang Dia Lengkap Banget Skillnya Nah Itu Yang Bikin D Ini Jadi Back Yang Gak Tergantikan Sampai Sekarang Kita Berharap Aje Dena Bakal Ngemarin Back-back Yang Bisa Ngeblok Bola-bola Tinggi Kayak Si Singo Ini Nah Jadi Segitu Aje Kauan Sobatsa Videonya Kita Gibain Si Singo Makasih Yang Udah Nonton Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya